Kementerian Pertanian pada tahun 2018 masih terus memberikan perhatian serius terhadap komoditas utama strategis, yaitu padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, gula, dan daging. Dalam rangka mendukung suasembada hasil pertanian, khususnya padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, gula, dan daging, maka perlu dilaksanakan kegiatan temu teknis inovasi pertanian. Dengan demikian, diharapkan dapat membantu terjalinnya arus, komunikasi, dan informasi dari sumber teknologi ke pengguna teknologi secara mantap dan perkesinambungan. Sehingga, pada akhirnya, para petani akan mendapatkan informasi rekomendasi teknologi dalam upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani. Pelaksanaan Temu Teknis Inovasi Pertanian ini diawali dengan laporan panitia yang disampaikan oleh Insinyur Edy Purnomo MP selaku penanggung jawab kegiatan. Kemudian, dilanjutkan dengan sambutan dan arahan Kepala PPTP Balit Bangtan, Jawa Timur, Dr. Insinyur Sandy Tavakresnanto MP, dan sekaligus membuka secara resmi acara Temu Teknis Inovasi Pertanian ini. Temu Teknis Inovasi Pertanian adalah forum pertemuan antara peneliti penyuluh PPTP dan penyuluh di daerah atau di lapangan dalam rangka mengkomunikasikan dan mendisemaniasikan inovasi pertanian, hasil penelitian dan pengkajian untuk digunakan sebagai referensi penyuluh pertanian dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan penyuluh pertanian terhadap inovasi pertanian, mengidentifikasi teknologi yang dibutuhkan oleh pengguna, dan mengidentifikasi teknologi yang perlu disempurnakan. Temu Teknis Inovasi Pertanian tahun 2018 ini dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 19 September 2018 bertempat di Gedung Rodartaru BPTP Palit Bangtan Jawa Timur dengan peserta terdiri atas penyuluh pertanian dari 29 kabupaten dan 2 kota di Jawa Timur, petani maju atau penyuluh suadaya dari 2 kota, Batu dan Malang, penyuluh pertanian Provinsi Jawa Timur, serta penyuluh dan peneliti BPTP Palit Bangtan Jawa Timur. Ada pun materi dan narasumber pada Temu Teknis Inovasi Pertanian ini adalah sebagai berikut. Teknologi Budidaya Padi, Pengelolaan Tanaman Terpadu dan Kebaharuan Teknologi oleh Balai Besar Padi, Sukamandi. Teknologi Produksi Jagung Hibrida oleh Balai Penelitian Tanaman Serialia Maros, Sulawesi Selatan. Inovasi Teknologi Budidaya Kedelai oleh Balai Penelitian Aneka Kacang dan Umbi Malang. Inovasi Teknologi Bawang Merah asal TSS oleh BPTP Jawa Timur. Teknologi Budidaya Bawang Putih oleh BPTP Jawa Timur. Pengenalan Ayam Kampung Unggul, Inovasi Balit Bangtan dan Manajemen Pemeliharaan oleh Balai Penelitian Ternak Bogor. Kebijakan dan Arahan Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura di Jawa Timur oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Peran Strategis Penyuluh dalam Transfer Inovasi Pertanian Hasilit Kaji Balit Bangtan oleh Kepala BPTP Balit Bangtan Jawa Timur. Dalam upaya mempercepat terdiseminasikannya materi temu teknis inovasi pertanian ini kepada sesama penyuluh pertanian lain maupun kepada petani di kabupaten masing-masing, maka di hari kedua peserta diminta untuk mengisi matrik rencana tindak lanjut disampaikan oleh Insinyur Edi Purnomo MP yang bertujuan untuk mengetahui komitmen peserta usai mengikuti acara ini. Selain itu, untuk mengetahui dan mengukur peningkatan pengetahuan peserta dari sebelum sampai dengan usai menerima materi di dalam temu teknis inovasi pertanian ini dilakukan pre- dan post-test. Pada akhir acara, temu teknis inovasi pertanian ini ditutup secara resmi oleh Rika Asnita SPMSJ selaku Kepala Seksi Kerjasama Penelitian dan Pengkajian BPTP Balit Bangtan Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!